Kita bertemu lagi setelah sekian lama ya Kebetulan aku ke Medan Dan ini baru bisa nafas, baru bisa tarik nafas Dan sesuai janji aku hari ini di Instagram Di Asia Sesuai dengan janji aku di Instagram Sama di Youtube Pus ya hari ini aku mau bahas Berhubung banyak yang nanya sama aku Gimana sih mau lihat soal percintaan dan perselingkuhan Apakah kalau pasangan kita ada potensi selingkuh Ada bakat selingkuh Itu bisa gak kelihatan di Fedi Hai 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 Apa kabarnya yuk kita bertemu-bertemu lagi ya Kemarin belum sempet lama ngobrol ya Oke Nah ini ilmu dasar yang akan berguna banget Kalau kalian bisa baca ya Buat jaga diri ya Buat tahu menjaga kita hari demi hari Nah kalau mau lihat cinta Itu tentunya lihat dari house 5, house 7 House 4, house 5, house 7, house 9 Ya Jadi kalau house 4 itu Kita happy apa enggak Sama percintaan kita Kita merasa terpenuhi lahir batin Atau enggak sama percintaan kita Itu terlihat di house 4 Berarti kalau disitu ada planet-planet yang bagus So pasti kita happy dengan percintaan kita Tapi kalau misalnya ada planet-planet yang jelek ya Kayak gitu Itu udah pasti ada yang missing Ada yang hilang dari percintaan kita ya Kita gak merasa bahagia ya Kita gak merasa terpenuhi Apa Percintaan kita ya Ada yang tidak terpenuhi dari pasangan kita Nah itu kalau house 4 Kalau house 5 itu Definisi mencintai dan dicitai kita Karena sering sekali Permasalahan rumah tangga itu Karena hal yang dibilang sederhana Sehingga tapi prinsip ya Jadi masalah definisi Mencintai dan dicitai kita Atau pasangan itu bagaimana Sama apa enggak Cocok atau enggak ya Ini bisa menentukan Kualitas relationship kita Kualitas percintaan kita House 7 adalah kaca dari pasangan kita Dimana karakter pasangan kita Itu tergambar secara nyata Di fading ya Bagaimana karakter dia Bagaimana looks dia Ya itu tergambar di house 4 Lalu di house 9 Itu tergambar Apa Bagaimana kita Dan pasangan kita Terikat dalam satu Pernikahan yang legal Yang ada legalitasnya Ya house 9 Nah jadi Itulah kalau mau melihat Percintaan ya Biasanya Harus hati-hati Kalau ada Rasi-rasi yang Double body ya Seperti Rasi Apa Gemini ya Rasi Sagittarius Rasi Paisis ya Karena Disitu ada Kecenderungan Untuk adanya Pernikahan Terutama Di house 9 ya Itu Pernikahan yang Lebih dari Satu kali Atau Kalau Naksatanya Purnawasu Itu juga Harus hati-hati Karena ada Tanda-tanda suratan Ya Pernikahan Lebih dari Satu kali Nah Sekarang bagaimana Dengan Perselikuhan Ya Perselikuhan Apakah Rumah tangga kita Persintaan kita Akan aman-aman Saja Atau Kita ada Bakat selikuh ya Atau Kalau melihat San pasangan kita Dia ada Bakat selikuh Atau enggak Ini penting banget Buat adik-adik yang Mau menikah ya Atau Baru mau PDKD Sama cowok Ini penting banget Untuk melihat Apakah Orang tersebut Ada tanda-tanda Selikuh ya Nah Kalau kalian ingin Lebih detail Kalian bisa Konsultasi Lewat DM Instagram Pingita 2019 Ya Kalau kalian Masih belum jelas Atau kalian Bingung Melihat sendiri Ya Kalian Bisa Konsultasi Sama saya Memang Kedik Astrologi Adalah Sesuatu Yang Bisa Dipelajari Sebenarnya Tapi Untuk Kasus-kasus Terbentu Yang butuh Pemlihatan Yang lebih Intent Memang Sebaiknya Goat So Private Oke Sekalian Kita mau Lihat Apakah Seseorang Ada Bakat selikuh Anongga Itu Terlihat Juga Di Vedic Yang pertama Kalau Di House 7 Di House 7 Rasinya Misalnya Rasinya itu Let's say Capri Lalu Capri Itu Rashi Lord Itu Kan Saturn Lalu Saturn Itu Ada Di House 6 Atau Misalnya House 7 Kalian Rasinya Venus Sorry Taurus Taurus Venus Venus Ada Di House 6 Kalian Harus Ekstra Hati-hati Karena Di Satu Waktu Pasangan Kalian Akan Punya Problem Serius Kesehatan Yang Mungkin Bisa Menyulitkan Kalian Ya Ini Harus Ekstra Hati-hati Jadi Bukan Akan Seumur Hidup Sakit Seumur Sepanjang Kalian Menikah Sakit Bukan Tapi Kalau Sikusnya Lagi Ketemu Itu Bisa Sakit Ya Quite Quite Serius Ya Nah Itu Bukan Selikuan Itu Hanya Satu Satu Tanda Untuk Melihat Ya Saya Baru Aja Melihat Pediguan Orang Menteri Ya Dimana Disitu Terlihat Ya Problem Beberapa Istrinya Itu Memang Kesehatan Ya Jadi Ya Itu Melihat Lihat Dari Rasi Lordnya Itu Jatuhnya Di House 6 Ya Dan Itu Terjadi Berulang Ulang Kali Karena Apa Rasinya Itu Double Body Disitu Jadi Harus Ekstra Hati Ya Siapa Si Yang Ingin Dapat Pasangan Yang Semua Pasti Ingin Mendapatkan Pasangan Yang Sehat Walaupun Tidak Ada Orang Yang Selamanya Sehat Ya Tapi Itu Bisa Dipiksa Lebih Jauh Pake Fedding Apa Sih Kira-kira Sakitnya Pasangan Kita Bagaimana Dara Mengatasinya Dan Kapan Sakitnya Itu Bisa Bisa Tergambar Di Fedding Nah Lalu Bagaimana Dengan Perselingkuhannya Untuk Melihat Perselingkuhan Itu Adalah Di House 6 House 8 House 12 House 6 Itu Memperlihatkan Adanya Certain Relationship Atau Sanapati 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 Seseorang Yang Punya Seseorang Pasangan Kalian Punya Special Relationship Dengan Seseorang Ya Mungkin Sebelum Sama Kita Dia Sudah Sahabatan Sama Orang Itu Eh Ternyata Malah Dia Yang Akhirnya Nikah Sama Pasangan Kita Ngerebut Dari Kita Ini Aku Sudah Ngalamin Klien Aku Senggiri Ya Jadi Akhirnya Dia Find out Kalau Pasangannya Itu Selinggup Sama Seseorang Yang Merupakan Sahabatnya Ya Jadi Ini Biasanya House Namanya Jelek Ya Lalu Sorry Kalau Kalau Kalian Mau Nanya Boleh Silahkan Lalu Kalau Seseorang House Delapannya Jelek Ya Itu Kalau Dia Apalagi Dia Bertukaran Antara Rashi Last Lord Planet House Tujuh Dan Delapan Harus Hati-hati Karena Dia Possibly Untuk Punya Secret Relationship Ya Jadi Jadi Harus Extra Hati-hati Possibly Hai Hai Selamat Malam Possibly Adanya Secret Relationship Secret Aware Ya Apalagi Untuk Rashi Rashi Yang Moveable Itu Lebih Sensitive Ya Rashi Yang Moveable Di House Delapan Itu Misalnya Rashi Arias Kenzel Libra Dan Capri Ya Karena Mereka Biasanya Lebih Banyak Pergaulan Daripada Rashi-rasi Yang Lain Jadi Mereka Karena Sering Keluar Sering Ketemu Orang Mereka Lebih Punya Tendensi Untuk Selinggu Ya Jadi Tidak Berarti Semuanya Tapi Kalau House Tujuh Dan House Lapan Terkoneksi Itu Harus Ekstra Hati-hati Terutama Kalau Di House Lapan Ada Planet Planet Yang Jelek Yang Melodic Jadi Kayak Rahu Saturn Gato Mars Ya Harus Ekstra Hati-hati Lalu Yang Terakhir Itu Kalau Di House 12 Ya Kalau House 8 Itu Lebih Ke Bad Pleasure Artinya Dia Selinggu Itu For Sex Only Belum Tentu Dia Menjadi Satu Relation Ya Gitu Belum Belum Tentu Tapi Yang Jelas Dia Bisa Punya Multiple Sex Partner Atau Sex Partner Di Luar Pasangan Yang Yang Sebenarnya Nah Ini Harus Hati-hati Apalagi Kalau Ada Conjunction Yang Jelek-jelek Di House 12 Atau Terkoneksi House 7 Dan House 12 Harus Hati-hati Kalau Ada Conjunction Mars Venus Ya Itu Harus Hati-hati Karena Antara Apa Gairah Sex Dan Pencintaan Itu Suka Agak Agak Blurry Dan Harus Hati-hati Juga Itu Kalau Di House 6 House 8 House 12 Itu Ada Conjunction Jupiter Venus Ya Itu Artinya Too much Love Will Kill You Jadi Sepertinya Orang-orang Yang Ada Jupiter Venus Di House 6 House 8 House 12 Itu Tendensinya Kuat Sekali Untuk Selingkuh Ya Nah Lalu Juga Kalau Misalnya Jupiter Sendiri Di House Yang Caranya 5 Darimun Atau 9 Darimun Ya Itu Bisa Kalian Minkahkan Bisa Kalian Seriaskan Karena Dia Adalah Orang Yang Paling Setia Ya Orang Yang Paling Loyal Dan Itu Aku Jupiternya 5th House From The Moon Nah Kalau Misalnya Mercury 5th House From The Moon Atau 9th House From The Moon Harus Hati-hati Karena Dia Juga Ada Tendensi Gairah Yang Luar Biasa Aku Nggak Bilang Selingkut Tapi Gairah Itu Susah Sekali Dia Ketaliin Biasanya Dan Possibly Ada Akan Ada Problem Disana Dan Conjunction Conjunction Jupiter Venus Mart Venus Lalu Mercury Moon Itu Harus Hati-hati Jupiter Mad Moon Itu Juga Harus Hati-hati Apalagi Kalau Rasi-rasinya Aries Scorpio Gemini Libra Nah Itu Harus Ekstra Hati-hati Apalagi Kalau Naksyantranya Barani Jadi Kalau Juppie Kalian Itu Ada Di Fifth House From The Moon Atau Mercury Kalian Apalagi Kalau Fifth House From The Moon Nine House From The Moon Kalau Naksyantranya Barani Kalian Adalah Orang Yang Gairah Seks Luar Biasa Banget Dan Itu Justru Lampu Merah Untuk Adanya Satu Perselingkungan Ya Nah Tapi Kalau Kalian Punya Conjunction Jupiter Mercury Ya Di House 6 Di Orang Orang Paling Practical Dan Kalian Ada Orang Yang Paling Realistis Kit Ya Nah Jadi House House Yang Jelek Tadi Itu Dengan Planet Planet Yang Jelek Tadi Ya Harus Sekehati Hati Kalau Naksyantranya Itu Kretika Pusya Merida Syira Pusya Kaswati Syatabish Syatubhawal Guni Jais Sravana Nah Itu Harus Kalian Hati-hati Karena Itu Perselingkungan Itu Lebih Mungkin Terjadi Ya Jadi Harus Bener-bener Hati-hati Dan Kalau Misalnya Kalian Berjarak Pahal Setengah Dinas Itu Juga Harus Hati-hati Karena Love Relationship Kalian Enggak Akan Mudah Itu Udah Kayak Oke Ada yang Mau bertanya Sampai Disini Jadi Kalau Buat Seseorang Yang Minta Video Ini Dan Dia Pengen Dicek Ya Permasalahan Selikuhan Seliku Pacar Ini Ya Nanti Kita Konsumtasi Private Ini Memang Kebetulan Video Yang Aku Sudah Janji Sama Dia Karena Aku Baru Balik Jadi Baru Support Oke Sampai Disini Dulu Thank you For Watching Enjoy Perselingkuhan Itu Rasanya Tidak Ada Yang Inginkan Tapi Apapun Yang Terjadi Dalam Hidupan Kita Itu Adalah Dari Bagian Dari Karma Yang Harus Kita Lewati Ya Nah Sekarang Kalau Oh Ya Last But Lord Please Ada Ada Nanya Amaku Kalau Misalnya Ada Para Astrologer Atau Bisa Dilihat Ada Kebukinan Selingkuh Then What And What Will We Should Do Ya Sampai Harus Kita Lakukan Yang Pertama Saran Aku Berjuang Mempertahankan Cinta Tersebut Atau Kalau Memang Kalian Gak Sanggup Ya Enjoy Perselingkahan Itu Jalani Karma Kalian Tapi Terima Efek Sampingnya Terima Karma Ya Gitu Aja Karena Kadang Banyak Hal Tidak Kita Bisa Terjadi Karena Kita Semua Lagi Menjalani Karma Sama 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 Sampai Di sini Dulu I Love You So Much Have A Great Day Ahead The Rest Of The Day Bye Bye Bye